Halo teman-teman semua, perkenalkan kami adalah siswa-siswi SMP Regina Paci Surakarta. Kami ini dari kelompok A, Duar, keras 8G yang beranggotakan. Ada Anabel Nida sebagai ketua, absen 3. Lalu ada Lorentia Putih, absen 17. Ada Nugroho Andi, absen 24. Dan ada di kelas Viko, absen 23. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang asal-usul makanan tradisional strafi dan semangat yang harus dilakukan dalam melestarikannya. Selamat menyaksikan! Hai guys, kalian tau gak kalau di Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagamannya? Selain keberagaman budaya, agama, ras, dan suku, Indonesia juga dikenal dengan banyaknya bumbu rempah-rempah dan makanan-makanan tradisional yang enak lho. Contohnya saja serabi. Nah, ngomong-ngomong soal serabi, aku mau jelasin tentang serabi nih. Serabi adalah makanan tradisional Indonesia yang banyak digemari sejak tahun 1923. Selain karena rasanya yang enak dan gurih, bentuk serabi itu juga sama seperti bentuk pancake lho, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil dan tebal. Serabi secara tradisional biasa disajikan bersama kuah atau saus yang terbuat dari gula jawa dan santan kelapa yang biasa disebut dengan kinca. Namun, seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak banget nih modifikasi pada serabi. Modifikasi pada serabi dimulai dari ditambahkannya berbagai jenis topping manis dan asin seperti keju, misis, jagung, susu kental manis, dan yang lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Viko ya. Oke guys, aku akan melanjutkan penjelasan serabi dari putih. Nah, kalian tahu gak sih guys, kalau di Indonesia itu terdapat banyak macam serabi lho. Namun, hanya ada dua jenis serabi yang cukup terkenal di Indonesia, yakni serabi Bandung dan serabi Solo. Tapi, serabi Bandung dan Solo itu berbeda lho guys. Apa aja sih bedanya? Nah, serabi Bandung biasanya disajikan dengan kinca. Sedangkan, serabi Solo biasanya disajikan dengan santan. Tapi, santannya langsung dimasukkan ke adonan. Nah, nama serabi sendiri berasal dari bahasa Sunda. Lho, apa itu? Nah, yaitu adalah surah, yang artinya besar. Biasanya, serabi dijual di mana aja ya? Langsung ke apel ya. Selamat penjelasannya. Bye! Bagi yang belum tahu, serabi biasa dijual di pasar-pasar tradisional. Dan, biasa dijual menggunakan gelobak. Serabi, harganya pun sangat terjangkau. Namun, dikarenakan zaman sudah semakin berkembang, ini, serabi gelobak sudah mulai susah ditemui di jalanan. Kita sebagai WNI, terutama warga Solo dan Bandung, harus bangga dan melestarikan serabi. Kita bisa melestarikannya dengan memperkenalkan serabi pada orang-orang luar negeri, dan kita juga bisa mempelajari cara pembuatan serabi lalu membuka warung serabi. Membuka bisnis serabi itu tidak wajib, namun untuk mempelajari cara pembuatan serabi itu wajib. Sebab, dengan mengetahui cara pembuatannya, maka kita bisa menyalurkan pada anak cucu kita nanti. Dan, serabi bisa menjadi terlestarikan. Jadi, marilah kita semua, sebagai WNI, bangga dan mau mengakui dan mempelajari pembuatan makanan tradisional kita ini. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari serabi, apa sih kesimpulan dari video ini? Jadi, kesimpulan dari video ini adalah, kita sebagai warga negara Indonesia harus menestarikan makanan di Indonesia dengan cara memperkenalkan pada wisatawan-wisatawan negeri, turis, dan lain-lain. Kita juga dapat mengadakan pameran makanan daerah Indonesia agar makanan daerah kita ini dikenal oleh bangsa luar. Kita juga harus mencintai makanan daerah yang kita punya ini, karena bangsa Indonesia mempunyai makanan daerah yang sangat beragam. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus mulai menestarikannya dan bukan menghambur-hamburkannya. Nah, guys, itu tadi video penjelasan, serabi dari rupa-rupa atau duran. Nah, makasih banget ya guys yang sudah nonton dan like. Pokoknya kalian harus subscribe dan like. Turn on notification-nya biar kalian bisa mendapat notifikasi dari video yang telah di-upload terbaru. Oke, makasih ya guys. Like, like. Bye. Sampai jumpa.